Kedalaman laut dapat dihitung, tetapi kedalaman hati seseorang sulit dipahami. Ungkapan ini sering digunakan untuk menggambarkan manusia yang sulit dipahami karena perilakunya mungkin berbeda dengan pikirannya. Terlebih lagi, sulit untuk mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak. Menghadapi seseorang yang berbohong memang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, mari kita mengenal tanda-tanda orang yang berbohong melalui penjelasan berikut ini. 1. Sikap tubuh menutup diri Dari gerakan atau ekspresi tubuhnya, dapat diketahui apakah seseorang sedang berbohong. Sikap tubuh yang menarik atau terlihat seperti melindungi diri, adalah salah satu tanda-tanda orang yang sedang berbohong. Mereka cenderung tanpa sadar menyembunyikan tubuh mereka. 2. Gerakan tubuh yang tidak perlu Seseorang yang berdusta seringkali menggunakan isyarat atau gerakan tubuh yang tidak perlu untuk menyembunyikan miliknya. Namun, ada juga yang berhasil berbohong dengan tenang selama percakapan. Tujuannya, agar kamu percaya dengan apa yang ia sampaikan. Sebaliknya, ada pula yang berbohong dengan sangat hati-hati sehingga lawan bicaranya tidak merasa curiga. Contoh gerakan yang dimaksud, seperti genggaman tangan, duduk diam, berbicara pelan, dan mengurangi gerakan wajah yang dilakukan. 3. Ucapan yang tidak konsisten Tanda-tanda seseorang suka berdusta ialah sering mengucapkan kalimat yang tak konsisten. Jika kamu bertanya lagi pada pembohong dengan pertanyaan yang sama, mungkin dia akan mengungkapkan cerita yang berbeda dari sebelumnya. 4. Menghindari kontak mata Menurut psikologi, cara mendapatkan petunjuk apakah seseorang berbohong bisa diperoleh dari tatapan mata. Seorang yang berdusta kerap menghindari tatapan mata dengan lawan bicaranya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keyakinan diri dalam menyatakan apa yang sedang diucapkan. 5. Perhatikan jawaban dari pertanyaan Jika ragu dengan informasi yang disampaikan oleh lawan bicara, Anda dapat menguji kebenarannya dengan menanyakan kembali dan melihat tanggapan yang diberikan. Orang yang berbohong cenderung cepat tanggap ketika ditanya dengan tidak percaya. Mereka juga memiliki berbagai alasan untuk menghindari kebenaran. Jika Anda tetap menentang penolakannya, pembohong akan merasa tertipu dan tetap pada pendiriannya. 6. Mengulangi pertanyaan Seseorang yang berbohong cenderung mengulang pertanyaan yang diajukan kepadanya sebelum memberikan jawaban. Tujuannya adalah untuk memperpanjang waktu dan memungkinkan dirinya memikirkan jawaban yang tepat. 7. Tidak dapat bercerita dengan detail Jika diminta untuk menceritakan suatu kejadian, orang yang suka berbohong akan memberikan keterangan yang minim. Kemudian, apabila ditantang untuk memberikan penjelasan lebih mendalam tentang kejadian tersebut, mereka akan merasa kesulitan karena tidak ada persiapan. Anda yang bertanya dapat melihat perilaku dan isi cerita yang tidak konsisten. 8. Tidak tampak yakin Individu yang berbohong seringkali terlihat tidak percaya diri dan merasa tidak nyaman saat bercerita. Mungkin mereka sedang berusaha mengarang cerita yang bisa dipercayai. Selain itu, sifat-sifat pembohong biasanya dicerminkan melalui rasa khawatir apakah apa yang mereka sampaikan dapat dipercaya oleh lawan bicara. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa tidak semua pembohong terlihat ragu-ragu. 9. Perubahan subjek cerita Ciri-ciri individu yang tidak jujur menurut ilmu psikologi selanjutnya, adalah selalu berkeinginan untuk mengubah topik pembicaraan yang sedang berlangsung. Mereka cenderung memenuhi percakapan dengan informasi yang ambigu serta mengurangi fokus pada topik yang sedang dibicarakan untuk menghindari kebenaran yang sebenarnya. 10. Ekspresi tidak sesuai dengan ucapan yang diutarakan Bahasa tubuh atau sikap seseorang yang tidak jujur seringkali tidak sesuai dengan narasi atau pernyataan yang mereka sampaikan. Contohnya adalah menggelengkan kepala saat menjawab setuju. 11. Tubuh berkeringat Sistem saraf otonom dapat diaktifkan ketika seseorang berdusta. Ini menghasilkan pengeluaran keringat, terutama di area T pada wajah, di sekitar dahi, di atas bibir, di sekitar mulut, dan dagu. Tanda-tanda orang yang sedang berbohong adalah mudah berkeringat, meskipun tidak berada di ruangan yang panas. 12. Bibir terlihat kering Bibir tampak kering bisa menjadi tanda seseorang sedang berbohong. Ketika saraf otonom terpacu ketika berbohong, tubuh dapat mengeluarkan cairan dan sulit dikendalikan. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan cairan dalam tubuh, yang dapat dilihat dari bibir yang tampak kering. Selain itu, orang yang berbohong juga sering menggigit atau membasahi bibir dengan lidah, serta menelan ludah. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang berbohong memiliki ciri-ciri tersebut. Beberapa pembohong sudah terlatih untuk mengatur ekspresi dan gerakan tubuh mereka. Oleh karena itu, perlu latihan untuk dapat mendeteksi apakah seseorang sedang berbohong atau tidak. Itulah 12 ciri-ciri orang berbohong menurut psikologi. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!